Cari kerja kan supaya dapet uang, biar nggak ngutang dan bisa bayar utang. Tapi, kalau biar bisa dapet kerja syaratnya adalah nggak boleh ngutang, harus gimana? Selain bikin susah untuk dapet KPR rumah, skor jelek by e-checking juga bikin kita terancam susah dapet kerja. Bukan artinya kita nggak boleh ngutang sama sekali, tapi tentang bisa atau nggak, kita bertanggung jawab sama utang yang kita punya. Yuk kita bahas satu persatu tentang BI-checking atau SLEEK OJK supaya lebih paham. BI-checking adalah pengecekan status debitur yang dilakukan oleh bank dengan melihat sistem informasi debitur atau kita sebut SID. SID sendiri merupakan pertukaran informasi antar bank dan juga lembaga pembiayaan terkait informasi debitur. Pada BI-checking terdapat rekam jejak finansial nasabah, riwayat cicilan, dan pembayaran yang pernah dilakukan. Nah, sekarang BI-checking atau sistem informasi debitur udah nggak berlaku lagi loh. Sistem ini dialihkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Dasa Keuangan atau OJK dengan nama Sistem Layanan Informasi Keuangan atau kita sebut SLEEK. Sama kayak BI-checking, SLEEK ini digunakan untuk melaporkan fasilitas penyediaan dana, data agunan, dan data terkait lainnya dari berbagai jenis lembaga keuangan, dan lembaga pengelolaan informasi perkreditan atau LPIP dari pihak lainnya. Penggunaan SLEEK juga diharapkan memudahkan masyarakat untuk mengajukan pinjaman loh. Selain itu, SLEEK juga diharapkan bisa meminimalisir angka kredit bermasalah atau non-performing loan, kita sebut NPL. Selain jadi penilaian untuk layak dapat pinjaman, SLEEK OJK ini sekarang juga jadi salah satu syarat loh untuk kita ngelamar kerja. Kalau skornya jelek, kita terancam nggak bisa dapat kerja loh. Nah, apa sih hal yang mempengaruhi skor SLEEK OJK? Tentunya karena ada cicilan atau utang yang belum terbayarkan atau tertunggak. Utang atau tunggakan ini ada kelas-kelasnya atau skornya. Kelas pertama adalah kolektabilitas 1. Artinya kredit lancar, debitur selalu memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan setiap bulan beserta bunganya hingga lunas tanpa pernah menunggak. Selanjutnya kolektabilitas 2 atau kredit dalam perhatian khusus. Artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 1 sampai 90 hari. Selanjutnya kolektabilitas 3 artinya kredit tidak lancar. Nah, di sini debitur tercatat menunggak cicilan kredit 91 sampai 120 hari. Selanjutnya kolektabilitas 4 atau kredit diragukan. Artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 121 sampai 180 hari. Nah, yang terakhir adalah kolektabilitas 5 atau kredit macet. Artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit lebih dari 180 hari. Nah, bank akan menolak pengajuan kredit calon debitur dengan skor 3, skor 4, dan skor 5. Karena bank sama sekali nggak mau nih kalau ambil risiko kredit yang diberikan nantinya akan bermasalah. Belum ada keterangan lebih lanjut sih tentang berapa skor bayi ceking atau slik OJK yang bikin kita kesulitan dapat kerja. Tapi intinya kalau kita punya tunggakan yang nggak bisa kita lunasin itu bisa berdapat sama penilaian rekruter saat nyari kerja ya. Hmm, ngeri ya utang bisa sampai bikin orang ditolak dapat kerjaan. Untuk cek skor bayi ceking atau slik OJK, kamu bisa kunjungi website OJK ya. Nah, untungnya kalau kamu punya tunggakan ke bank, kamu tetap bisa kok untuk melakukan pemutihan dengan cara segera lunasin utang atau cicilan yang kamu nunggak itu. Atau kamu juga bisa ajukan keringanan ke bank. Intinya jangan sampai kamu punya catatan masih nunggak ya. Makanya penting untuk kita ngejaga lifestyle supaya nggak bikin utang yang nggak bisa kita bayar. Salah satu caranya adalah dengan pintar-pintar ngelola utang dan perbaiki pola keuangan. Terus gimana cara ngelola utang? Nah, kita bikin perencanaan utang dulu, tahu cicilan dengan matang, dan sampai ngutangin hal yang nggak bisa kamu bayar. Pertimbangin juga risiko utang. Misalkan kamu telat bayar, kita harus hitung berapa bunganya. Tapi sebaiknya pastiin kalau kamu bisa membayar utang tepat waktu ya. Berdasarkan riset, maksimal jumlah utang atau cicilan itu 30% dari pendapatan kamu setiap bulannya. Nah, supaya kamu bisa ngelola utang atau cicilan dengan baik, perlu juga kelola pola keuangan dengan baik ya. Caranya yang pertama, buat daftar kebutuhan sebelum gajian. Misalnya, kamu harus bayar asuransi, bayar tagihan, dan juga bayar cicilan. Setelah itu, sisikan uangnya untuk tabungan dan investasi ya. Supaya nggak lupa, untuk nabung dan investasi, kamu juga bisa lho pakai fitur nabung rutin di Bibit. Fitur ini akan secara otomatis narik uang kamu untuk diinvestasikan di aset investasi yang kamu suka. Bisa per bulan, bisa per minggu, dan juga bisa harian lho. Nabung rutin nggak perlu banyak-banyak kok. Di Bibit, kamu bahkan udah bisa investasi dengan uang 100 ribu aja lho. Untuk menggunakan fitur nabung rutin di Bibit, klik nabung rutin pada Home Bibit. Kemudian, klik set nabung rutin dan isi portfolio tujuan serta produk yang ingin dibeli. Kalau udah, klik lanjut. Masukkan nilai investasi dan pilih mau autodebit dari bank BCA, bank jago, atau gopay. Abis itu, pilih frekuensi nabung rutin. Kalau bulanan, kamu bisa milih mau ditarik setiap tanggal berapa. Kalau mingguan, kamu bisa pilih mau ditarik setiap hari apa tiap minggunya. Nah, terakhir, isi kolom berlaku hingga untuk memberhentikan penarikan otomatis di waktu yang kamu inginkan. Misalnya nih, kamu ngerasa cukup udah nabung rutin selama 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun, fitur nabung rutin akan otomatis memberhentikan penarikan. Klik lanjut dan klik konfirmasi. Selesai deh! Oh iya, jangan lupa ya catat juga pengeluaran harian kamu supaya termonitor uangnya keluar untuk apa aja ya. Setelah itu, evaluasi deh kamu boros atau enggak. Itu tadi tentang sistem Skor Bayi Checking atau Sleek OJK yang bisa mempengaruhi nasib pencari kerja. Buat kamu yang lagi cari kerja, semangat! Terima kasih telah menonton!